Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat ya Teman-teman, kabar bagus, fix ya Natan sudah tiba di Qatar lagi Natan sudah tiba di Qatar lagi teman-teman Tadi jam 9 pagi waktu Qatar ya Jadi, Sintayong tersenyum Wah, teman-temannya juga bahagia ya Tambahan satu pemain lagi yang memiliki kemampuan luar biasa ya Sudah terbukti, sejak pertama kali diturunkan oleh Sintayong Natan mengalami grafik yang naik teman-teman Ya, pertama kali main di GBK waktu itu ya Itu permainannya sampai terakhir melawan Jordan Itu grafiknya naik teman-teman Ya, jadi grafiknya bukan turun Grafik Natan itu permainannya naik Bahkan Natan ingin sekali membawa Timnas Indonesia ke Olimpiade Ya, dia menceritakan itu Sayang sekali dia harus pulang ke Belanda Tapi, ya, tapi karena Indonesia lolos Fase Group Ya, Eric Thohir Netizen Tim Sintayong Semua membutuhkan Natan ya Semua membutuhkan Natan Terserah Sintayong mau ditempatkan sebagai back Atau mau ditempatkan sebagai pemain tengah Ya kan? Nah, sudah terbukti Back juga sudah pernah Bagus ya Di tengah, oh apalagi dia lincah sekali Dia selalu menghalau bola-bola dari lawan Bisa dipotong oleh gerakan-gerakan Natan Masalahnya begini, teman-teman Timnas Indonesia ini sekarang grafiknya sedang naik Ya, mau senior, mau dua tiga tuh naik juga Nah, ini ada tantangan Tantangan pemecahan rekor lagi ya Jadi, Timnas Indonesia dihadapkan pada pertandingan Tanggal 6 dini hari ya Kalau tanggal 5 itu kan sampai jam 00.00 ya Ini jam 00.30 Udah tanggal 6 Ya, tanggal 26 Bukan tanggal 6 ya Tanggal 26 Jadi, tanggal 26 dini hari 00.30 Indonesia akan ketemu Korea Selatan Karena di tanggal 25 21 Waktu Indonesia ya Pukul 21 atau jam 9 Malam Itu ada permainan antara Qatar dan Jepang Jadi, Indonesia Kebagian yang kedua Yaitu jam 00.30 Sudah masuk tanggal 26 Nah, disitu lah Tantangan buat Timnas Indonesia ya Erik Tohir nggak mau dong Diam begitu saja Melihat Bahwa ini adalah sebuah peluang Untuk menuju Indonesia Kolimpiade Nah, semakin ke depan Semakin mengerujuk ke perempat Final Itu kan semakin berat-berat Lawannya Ya kan Nah, ketemu kebetulan Korea Selatan Korea Selatan berhasil Menguasai grup Dan nggak pernah kalah Bahkan Korea Selatan Mengalahkan Jepang 1-0 Sebelum ketemu Indonesia Nah, ini dia Teman-teman Dari sinilah heboh Jangan sampai The winning team Berkurang pemainnya Ya, jangan sampai Nah, ternyata Nathan pergi ke Belanda Itu yang bikin Nebo Di saat Indonesia butuh Tenaga Nathan Nathan pergi Akhirnya Diusahakanlah oleh Timnas Dan ofisialnya Yaitu Erik Tohil dan sebagainya Untuk merayu Termasuk netizen juga ikut merayu Merayu klub Ereven Untuk melepas Nathan kembali Membeli Timnas Indonesia Membeli Timnas Indonesia Melawan Korea Selatan Nanti tanggal 26 Ya, dini hari Atau Tengah malam ya Pokoknya 00-30 itu udah masuk tanggal 26 Ya, kita doakan saja ya Teman-teman Bahwa Indonesia Semakin terbang tinggi Garuda terbang tinggi Sintayong pasti Kalau ini bisa mengalahkan Korea Selatan Negaranya sendiri Akan menjadi melambung Namanya di Indonesia Di Timnas Indonesia ya Dan harapan besar Untuk masuk ke Olimpiade Itu yang pertama Yang kedua Nama Sintayong pasti Sudah Wah luar biasa lah Pecahkan rekor-rekor Semakin harum Yang ketiga Timnas Senior juga Ada peluang Untuk masuk Biala Dunia 2026 nanti Kalau Nanti bisa mengalahkan Irak Dan mengalahkan Filipin Di Gibika Bulan Juni Itu ada peluang Masuk ke tahap selanjutnya Dan masuk Biala Dunia ya 2026 Semua ada peluang Kita berdoa Kita bertahan Kita kerja keras ya Kita dukung terus Timnas Indonesia Sehingga nanti Rankingnya Langsung naik-naik Menjadi Kelas Asia Dan kelas dunia Itulah Indonesia Kedepan teman-teman Oke itu saja Teman-teman Berita tetap bayu Ya terbaru Sampai saat ini Natan Coaun Sudah bergabung Dengan Timnas Indonesia Di Katar Dan akan mengikuti Pelatihan Oke Kita tunggu ya teman-teman Pantau terus Beritanya Di Buat Makan TV Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa